Dari soal awal jawabah Dari soal awal jawabah Yaitu bertukar soalan dan jawaban Dengan teman kamu seperti dalam contoh Nah disini ada misal awal Nah disini gambarnya ada Ahmad Masyid Yusolli Apa makna Yusolli Umar? Salat Yusolli artinya itu salat Nah ini untuk laki-laki ya Untuk muzakar Karena Ahmad ini muzakar maka Yusolli Kalau Fatimah Seperti ini gambar kedua ini Fatimah Kenapa Tusolli? Karena ya bentuknya bentuk mu'annas Dibedakan Tusolli untuk Fatimah mu'annas Yusolli untuk Ahmad muzakar gitu ya Nah disini kita masukkan dalam permisalan Contohnya ini Talibah pertama Ini bentuk pertanyaannya Aina ya Aina itu artinya apa Umar? Gimana? Gimana Tayyib Ahsan Tuna? Aina Ahmad Dimana Ahmad? Ahmad Di dalam masjid sedang sholat Nah disini kita memakai Fi Fi itu kemarin harpu apa Fi? Harpujar ya Umar ya Setelah harpujar maka kalimat setelahnya harus dimajururkan Atau dikasrohkan Maka abis Fi 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 Maka disini hanya ditambahkan pertanyaan Kemudian harpujar Disini pertanyaannya Aina Nah untuk gambar yang kedua Ada Fatimah Ada Musolla Dan ada Tusolli Coba ya Untuk yang pertama Pirda Coba Umah Kokom Komalasari Mau judah? Mau judah ustada Ibu Umah Kokom Tafadoli Bikin contoh seperti Tolibah 1 dan Tolibah 2 Bentuk pertanyaan dan jawaban Untuk gambar yang kedua Ini Fatimah Tafadoli Aina Fatimah Fatimah Fil Musolla Tusolli Asanti Mumtaz Umah Kokom Nah seperti Umah Kokom Contohnya Buat pertanyaan dan jawaban Yang sudah Umah Kokom Tadi praktekan Nah untuk selanjutnya Tidak coba lagi Umah Hafiz Umah Hafiz Mau judah? Disini ada Umah Hafiz Umah Hafiz disini Namanya siapa ya Umah? Umah Hafiz Rizali Umah? Kita skip ya Ke Umah Endah Umah Endah mau judah? Mau judah Ustazah Tapi suara Suara masjid Lagi rame Oh gitu Ustazah Kita skip terlebih dahulu ya Umah Leni Umah Leni mau judah? Mau judah Ustazah Ibu Umah Leni Kita ada gambar Badar ya Badar Al-Bayit Ya Tawaddo Nah bisa diganti ya Disini kan hamam ya Sebenernya Bukan di dalam rumah Di dalam rumah Ada hamam Tapi lebih tepatnya Gambar disini Yaitu gambar hamam Jadi Al-Bayit Kita ganti hamam ya Mal makna Hamam Umah Leni? Kamar mandi Ibu Ya Tawaddo Mal makna? Berwudu Coba dibuat Permisalan ya Pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar kedua Tapa Doli Aina Badar Badar Fil Fil Hamami Yatawaddo Asanti Mumtazah Mal makna Umah Dimana Badar Badar Di Kamar mandi Sedang berwudu Baik Asanti Mumtazah Kenapa kita memakai ya Umah? Tidak memakai tak Seperti Fatimah Karena ini Muzakar Baik Asanti Mumtazah Umah Leni Untuk selanjutnya Umah Marianti Amanah Mau judah? Mau judah Ustazah Baik Umah Marianti Coba dibuat pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar Yang keempat Yaitu Zainab Gurfah Takra'ul Quran Tafad Doli Umah Aina Zainab Zainab Fil Gurfati Takra'ul Quran Sayyip Asanti Mumtazah Mal makna Umah? Dimana Zainab Zainab Ada di Kamar Sedang membaca Al-Quran Asanti Mumtazah Umah Kemudian Untuk selanjutnya Umah Nadia Azahra Atau Uhti Uhti Nadia Azahra Mau judah? Mau judah Ustazah Sayyip Uhti Coba buat pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar terakhir Ada Adil Al-Masjid Yakra'ul Quran Tafad Doli Uhti Aina Adil Adil Fil Masjidi Yakra'ul Quran Sayyip Asanti Mal makna? Dimana Adil Adil Di Masjid Dia sedang Membaca Al-Quran Sayyip Ahsanti Mumtazah Untuk selanjutnya Uhti Nur Hasana Mau judah? Alhamdulillah Sayyip Uhti Nur Hasana Coba buat Jawaban Dan pertanyaan Untuk gambar Yang kedua Fatimah Al-Musharla Tussarli Sayyip Tafadali Pertanyaannya Bagaimana Tussarli? Pertanyaannya Seperti Dalam contoh Aina Nah kita Disini memakai Pertanyaan Aina Nah dibuatlah Gambar yang Fatimah ini Al-Mushola Tussarli Seperti contoh Di atas Namun Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Uhti Umah Nurhayati Mau judah? Mau judah Tussarli Sayyip Tafadali Buat Jawaban Dan pertanyaan Seperti dalam contoh Untuk gambar yang ketiga Disini ada Badar Ganti ya Al-Baitnya Menjadi Hamam Kemudian Yatawaddo Tafadali Bismillahirrohmanirrohim Aina Badar Badar Filhamam Yatawaddo Sayyip Ahsanti Mumtazah Mal makna? Dimana Badar Badar Di kamar mandi Sedang berwudu Sayyip Ahsanti Mumtazah Kemudian Umah Kori Fatihah Mau judah? Mau judah Sayyip Umah Kori Buat Contoh Buat Kalimat Pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar Yang keempat Disini ada Zainab Al-Gurfah Dan Takra'ul Quran Tafadali Aina Zainab Zainab Fil-Gurfah Ti-Takra'ul Quran Mal makna? Dimana Zainab Zainab Sedang Di kamar Zainab Berada Di kamar Sedang Membaca Al-Quran Sayyip Ahsanti Mumtazah Umah Untuk selanjutnya Setelah Umah Kori Umah Rina Umah Rina Mujudah Umah Rina Mujudah Sayyip Umah Rina Buat Pertanyaan Dan jawaban Seperti dalam Contoh ini Menggunakan Gambar Yang terakhir Ada Adil Al-Masjid Dan Yakra'ul Quran Tafadali Umah Bismillah Aina Adil Adil Fil Masjid Yakra'ul Quran Sayyip Ahsanti Mal Makna Umah Dimana Adil Adil Di Masjid Sedang Membaca Quran Sayyip Ahsanti Mumtazah Umah Selanjutnya Umah Rosalinda Ayamu Mujudah 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 Umah Rosalinda Coba Buat Pertanyaan Dan jawaban Seperti Contoh ini Untuk Gambar Fatimah Almushola Dan Tussoli Tafadali Aina Fatimah Almusholi Aina Fatimah Jawabannya Aina Fatimah Almusholi Tussoli Seperti ini ya Disini kan ada Dilihat dulu ya Umah Disini ada kata Ahmad Almasjid Dan Yusoli Nah kita buat Dalam contoh Menjadi Aina Ahmad Dimana Ahmad Dia bertanya Tentang Ahmad Maka jawabannya pun Kita bawa lagi Ahmadnya Ahmad Vilmasjidi Yusoli Nah seperti Halnya disini Tadi Umah Bikin pertanyaan Aina Fatimah Maka jawabannya Bagaimana Umah Fatimah Fatimah Almusholi Fatimah Vil Kita pakai Harpujarnya Kan disini Contohnya Hanya Ahmad Masjid Yusoli Tussoli Bukan Almusholi Jadinya Tapi kita pakai Vi Harpujar Vil Masjidi Maka disini Vil Musola Tussoli Nah Jadi Disini Perintahnya adalah Kita menambahkan Kata Vi Atau Harpujar Setelah kalimat Masjid Atau disini Setelah kalimat Musola Nah disini Kita nambahkan Aina Untuk pertanyaan Dan jawaban Kita tambahkan Vi Atau Harpujar Coba diulangi Buat pertanyaan Dan jawaban Untuk Fatimah Musola Dan Tussoli Saffadoli Umah Aina Fatimah Aib Aina Fatimah Jawabannya Fil Musola Fatimah Maka diulangi Gitu ya Umar Rosalinda ya Kalau Kalau pertanyaannya Aina Fatimah Maka jawabannya Diulangi Fatimah Fil Musola Tussoli Gitu Coba Aina Fatimah Aina Fatimah Fatimah Fil Musoli Fil Musola Untuk kata Musola Tidak Harpujar Tidak majurur Setelah kata Harpujar Maka Tetap ya Musola Tidak Musoli Kecuali Al-Bayit Maka Fil Bayiti Al-Gurfa Fil Burfati Al-Masjid Fil Masjidi Untuk kata Musola Kita tetap ya Mansub Tidak Majurur Jadi jawabannya Fatimah Fil Musola Tetap Meskipun ada Harpujar Fil Musola Tussoli Coba diulangi Jawaban dan Pertanyaannya Amin Aina Fatimah Fatimah Fil Musola Usoli Tussoli Kenapa memakai Tak Karena Fatimah ini Mu'anas Ya Umar Rasalinda Jadi Tussoli Kalau untuk badar Kenapa memakai Tawabok Tidak Tawabok Karena badar itu Muzakar Bedanya Kalau Fatimah Untuk mu'anas Memakai Tak Kalau untuk Laki-laki Seperti badar Atau adil Maka memakai Yatawado Atau yakro Paham ya Umar Rasalinda Insya Allah Paham Malmana Aina Fatimah Fatimah Fil Musola Tussoli Artinya Mal makna Aina Fatimah Dimana Fatimah Fatimah Sedang Di Musola Sedang apa Sedang Sholat Jadi artinya Fatimah Di Musola Sedang Sholat Gitu ya Aina Fatimah Fatimah Fil Musola Tussoli Nah disini Kita tambahkan Aina Untuk pertanyaan Kemudian Jawabannya Kita tambahkan Fatimah Fil Musola Tussoli Nah nanti tugasnya Tugas semua Umar ini Mencatat ya Seperti contoh di atas Karena gambarnya Ahmad Masjid Yusoli Maka dibuat pertanyaan Nah dicatat seperti ini Aina Ahmad Ahmad Fil Masjid Yusoli Seperti halnya Ahmad Maka Fatimah Juga Aina Fatimah Fatimah Fil Musola Tussoli Nah nanti dicatat ya Di buku catatan masing-masing Sudah paham ya Umar Rosalinda ya Insya Allah paham Umar Eh Asanti Mumtazah Asanti Mumtazah Umar Rosalinda Untuk selanjutnya Umar Rumiatik Umar Rumiatik Mujudah Mujudah Ustada Mujudah Kita buat Jawaban dan soalan ya Seperti tadi Umar Rosalinda Buat Nah digambar yang Badar Alhammam Diganti ya Baitnya Alhammam Yata Waddo Safadoli Umar Aina Badar Badar Fil Baiti Yata Waddo Baik Diganti Baitnya Kepada Hamam Ya Karena disini Hamam Aina Badar Badar Fil Hamam Yata Waddo Asanti Mumtazah Mal makna Umar Dimana Badar Badar Di kamar mandi Sedang Berwudu Baik Kenapa kita memakai ya Umar disini Karena Badar Laki-laki Apa namanya Mudakar Asanti Mumtazah Umar Rumiyati Selanjutnya Umar Siti Zuwariah Mau judah Mau judah Ustazah Umar Siti Zuwariah Coba buat Pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar Zainab Al-Gurfah Dan Takra'ul Quran Tafadoli Umar Lah Aina Zainab Zainab Fil Burkwati Takra'ul Quran Asanti Mumtazah Mal makna Umar Dimana Zainab Zainab Di kamar Sedang Membaca Quran Kenapa disini Kita memakai Ta'umar Karena Mu'annas Karena Mu'annas Kemudian Untuk selanjutnya Umah Tati Mau judah Ustazah Zainab Umah Tati Disini ada gambar terakhir Ada Adil Al-Masjid Dan Yakra'ul Quran Coba dibuat Pertanyaan Dan jawaban Seperti contoh Baik Ustazah Aina Adil Adil Fil Masjidi Yakra'ul Quran Akra'ul Adil Adil perempuan Atau laki-laki Umah Oh iya Afan Ya Ustazah Diulangi ya Diulangi Baik Aina Adil Adil Fil Masjidi Yakra'ul Quran Sayyip Ahsanti Mumtazah Mal makna Dimana Adil Adil Di Masjid Sedang Membaca Quran Ahsanti Mumtazah Untuk selanjutnya Siapa yang belum Ada yang belum Sayyip Ustazahra ya Ustazahra Silahkan Buat jawaban Dan pertanyaan Menggunakan Gambar Yang kedua Fatimah Musallah Tussoli Tafadoli Ustijahra Aina Fatimah Fatimah Fil Musallah Tussoli Ahsanti Mumtazah Mal makna Ustijahra Dimana Fatimah Fatimah Dimushallah Sedang Salat Kenapa Kita Menggunakan Tak Ustih Karena Mu'anah Sayyip Ahsanti Uttizahra Selanjutnya Ada yang belum Kanan Ustazah Sayyip Ummah Endah ya Ustazah Sebelumnya Mau bertanya Sayyip Ini Untuk Membedakan Yang misalnya Ini Yusollah Yusollah Yusolli Dengan Yusollah ya Ya Kenapa Pakai Kasro Kenapa Pakai Fata Yang satunya Pakai Doma Yang Musollah Sama Yang Mana yang Doma Ummah Yang ini Contohnya Yang untuk Misalnya Musakar Mu'anat Pun begitu Dia misalnya Yusolli Dengan Yak Rau Kenapa Tidak Yuk Rau Kok Pakai Fathah Yang satu Pakai Doma Penggunaan Fathah Dan Doma Itu Pada saat Apa Bedakannya Sesuai Dengan Mufradnya Ummah Kalau Kata Kenapa Tuh Soli Tidak Tahu Soli Karena Mufradnya Sola Yusolli Sola Itu Fi'il Madi Yusolli Finlul Mudore Kita menggunakan Finlul Mudore Asal katanya Yusolli Maka Untuk perempuan Jadinya Tusolli Menggunakan Doma Beda dengan Yatawaddo Kenapa Mansub Tidak Yutawaddo Karena Mufradnya Tawaddoa Yatawaddou Yatawaddou Mufradnya Kan Mansub Yatawaddou Maka Disini pun Kita gunakan Finlul Mudore Yatawaddou Jadi Kita sesuaikan Menurut Finlul Mudore Mufrad Finlul Mudore Finlul Mudore Kita gunakan Dalam kalimat Sesuai Kalau Kenapa Tusolli Karena Mufradnya Sola 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 Yusoli Maka Tusoli Kenapa Yatawaddo Tawaddoa Yatawaddou Maka Yatawaddo Kenapa Yakro Koroa Yakrou Maka disini Kita harus Tahu Mufradnya Finlul Mudore Disini kita gunakan Finlul Mudore Yang sedang Dilakukan Kalau Finlul Madi Itu sudah Lampau Seperti Koroa Kemudian Apa lagi Kataba Nah Kalau Finlul Mudore Apa Koroa Yakro Nah Kita menggunakan Patah Yakro Karena Dari sananya Dari Finlul Mudore Yakro Bila lagi Dengan Tusolli Karena Finlul Mudore Sola Yusolli Yusolli Bukan Tasolli Fahim Tih Nanti Saya simak lagi Sedikit Sekali lagi ya Disini itu Kita gunakan Finlul Mudore Semuanya nih Ada Yusolli Yatawadho Takro Yakro Yang sudah dilakukan Yang sedang Yang sedang Iya Yang sedang dilakukan Kenapa disini Kok Doma Sedangkan Yatawadho Ini Patah Karena kita Sesuaikan Dengan Finlul Mudore Finlul Mudore Sudah disananya Sudah asal katanya Finlul Mudore Disananya Untuk kata Sol Yusolli Nah itu Itu domah Yusolli Maka kita pun disini Gunakan domah Gitu ya Beda lagi Tawadho A Yatawadho Kenapa Patah Karena dari sananya Yatawadho Gitu Tidak 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 menggunakan domah Nah maka dari sana Kita harus tahu nih Finlul Mudore Asal Finlul Mudore Bener gaya Ini domah Bener gaya Ini patah Gitu Untuk kata Tussoli ini Karena dari sananya Finlul Mudore Domah Gitu Finlul Mudore Bisaya Bisayu Begitu ya Atau Bisata Bisata Itu Berarti dilihat Dari Mufratnya Huruf awal Tapi bukan Karena Bukan karena Yanya Untuk tak Kita sesuaikan Mu'anas Atau mu'zakar Ini Sesuai dengan Harokatnya Ya umah Misalkan begini Misalkan Menghitung Menghitungkan Hasabah Mufratnya Kan Hasabah Berarti Kalau Fi'il Madi Kan Hasabah Mudore Berarti Yah Subuh Gitu ya Ya Betul Yah Subuh Misalkan lagi Kasabah Yah Subuh Itu Kalau Kalau Mudakar Kalau Mu'anasnya Berarti Tah Subuh Begitu ya Karena Mufratnya Mufratnya Hasabah Begitu ya Ya Betul Itu Madi Madinya Hasabah Madinya 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 Hasabah Ya Yasubu itu Mudorenya Cuman disini kan Yang ditanyakan Harokatnya ya Kenapa Tusli Kenapa Enggak Talsoli Karena Karena dari Sananya ya Fi'il Madinya Solah Yusoli Gitu Tapi Kebanyakan Memang Mansub Kayak Tawaddoa Ya Ya Tawaddou Katabah Ya Yaktubu Atau Tak Tubu Gitu Kemudian Dorobah Yaudu Rubu Atau Tadu Rubu Untuk Katamu Shola Ini Shola Yusoli Atau Shola Tusoli Gitu Rumah Karena Pernah Ada Saya Pernah Dengar Ada Yang Karimah Kalau Tidak Sekalah Karimah Madinya Mudorknya Yukrimo Gitu Oh Iya Betul Nanti Kita Belajar Tapi Untuk Kata Tusoli Ini Emang Domah Beda Dengan Yatawaddo Fatah Gitu Ya Umah Tadi Yang Bertanya Siapa Umah Endah Untuk Kata Tusoli Itu Mufrod Mufrod Emang Pakai Doma Sola Yusoli Maka Untuk Perempuan Yusoli Untuk Laki-laki Yusoli Gitu Ya Umah Endah Ya Coba Dibuat Kedalam Contoh Pertanyaan Dan Jawaban Umah Endah Belum 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 Yang mana Ustazah Yang Fatimah Al-Mushola Tusoli Aina Fatimah Fatimah Untuk Yakro Fatimah Fatimah Selain Umah Endah Ada yang Belum Umah Dwi Wahyuning Aisyah Belum Ya Umah Dwi Sudah Membuat Pertanyaan Dan Jawaban Belum Ustazah Baru Masuk Masih Menyimak Selain Umah Dwi Ada lagi Yang Belum Sudah Semua Ustazah Berarti Disini Tinggal Umah Dwi Umah Dwi Sudah Menyimak Sekiranya Sudah Paham Apa Belum Untuk Membuat Pertanyaan Dan Jawaban Saya Coba Ya Ustazah Dicoba Ya Umah Untuk Gambar Yang Keempat Yaitu Zainab Al-Gurfa Dan Takra'ul Quran Disini Kita Hanya Menambahkan Kata Tanya Aina Dan Harpu Jarfi Untuk Jawaban Untuk Pertanyaan Kita Tambahkan Aina Tafad Dori Umah Aina Zainab Zainab Fil Zainab Fil Gur Fatil Fil Gur Fatih Takra'ul Quran Mal makna Umah Sedang Sedang Apa Zainab Aina Aina Mal makna Aina Aina Dimana Dimana Zainab Zainab Di Dalam Ruangan Sedang Membaca Al-Quran Ahsanti Mumtazah Umah Nah Seperti itu Sudah Dipahami Umah Dwi Ya Yosazah Maka Nanti Catatannya Dibuat Masing-masing Seperti Gambar Ini Gambar Berarti Dibuat Permisalan Seperti Ini Kita Tambahkan Untuk Pertanyaan Aina Dan Jawaban Memakai V Atau Harpujar Begitupun Gambar Kedua Ketiga Keempat Kelima Untuk Catatan Biar Kita Membaca Menulis Muroja'ah Makin Hapalannya Kuat Tidak Usah Dikumpulkan Hanya Saja Dicatat Dan Dibuat Contoh Seperti Tolibah Satu Dan Tolibah Kedua Pertanyaan Dan Jawaban Fahim Tunna Kudluh Fahim Na Usada Untuk Tadribul Awal Selesai Kemudian Kita Ke Atadribus Sani Disini Perintahnya Yaitu Tabadalil Hiwaro Ma'azamilika Kamafil Misali Mal Makna Hiwar Sebelum Sebelumnya Firda Sudah Jelaskan Dialog 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 Hiwar Artinya Dialog Tabadali Yaitu Saling bertukar Saling bertukar Dialog Ma'a Dengan Bersama 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 Atau Dengan Teman Kamu Kamafil Misali Seperti Seperti Dalam Contoh Untuk Permisalan Pertama Yaitu Disini Ada Gambar Ahun Dan Muhandis Muhandis Apa Artinya Umah Insinyur Insinyur Kemudian Ahun Artinya Apa Saudara Laki-laki Laki-laki Kita Masukkan Dalam Hiwar Atau Dialog Disini Ada Tolibah Pertama Dan Tolibah Kedua Untuk Tolibah Pertama Assalamualaikum Kemudian Waalaikumussalam Mahazah Nah disini kan Kita belajar Tentang Bertanya Nah untuk yang Tadribul awal Tadi Man Kita gunakan Kata Man Man itu Artinya apa Siapa Nah untuk Ma Ini artinya Apa Ya Beda Dengan Man Tadi ada Man Kemudian kita Tambah disini Ma Untuk pertanyaan Mahazah Artinya Yaitu Apa Ini Atau Mahazihi Apa Ini Dua-duanya Sama Untuk Hazah Muzakar Untuk Hazihi Mu'annas Kenapa disini Hazihi Karena Surah Surah itu Bentuknya Mu'annas Ada takmar butohnya Ada takmar butohnya Disini ya Maka disini Kita gunakan Isyum Isyaroh Hazihi Mahazihi Hazihi Suratu Ahi Ahi ini Muzakar Maka domirnya Kita gunakan Hua Karena Muhandis pun Muzakar Jadi kita gunakan Hua Hazihi Suratu Ahi Hua Muhandis Kemudian Masya Allah Nah Ini untuk Ahun Dan Muhandis Kemudian Ada Uhthun Dan Tobibah Coba kita Buat bareng-bareng Ya Uhthun Dan Tobibah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Untuk disini Saya Tetap Menggunakan Hazihi Karena Surah Semuanya Menggunakan Surah Atau gambar Disini kan Gambar 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 Maka Sama Semuanya Bentuk Pertanyaannya Mahazihi Apa artinya Mahazihi Apa ini Apa ini Apa ini Atau Apa ini Hazihi Suratu Uhti Gitu ya Karena disini Uhtun Kemudian kita Tambahkan Ya mutakalim Seperti contohnya Tadi Ahun Kita gunakan Atau tambahkan Ya mutakalim Begitu Uhtun Kita Kita tambahkan Ya mutakalim Menjadi Uhti Gitu ya Hazihi Suratu Uhti Terus Domirnya Kita gunakan Mirhu Apa ya Iya Bihah Disini artinya Apa Dokter Perempuan Maka kita Gunakan Hia Maka Menjadi Hazihi Suratu Suratu Uhti Nah kemudian Untuk kata Walid Dan Muallim Mal makna Walidun 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 Ayah Ayah Jangan Untuk anak Itu Waladun Waladun Dari harokatnya Pun untuk anak Tidak Tidak pakai Alif Tidak pakai Alif Pun tidak ada Alif Dan dikasrohkan Ya Waladun Dan dimansubkan Atau dipatahkan Untuk anak Waladun Kalau untuk Bapak Walidun Kemudian Dikasrohkan Walidun Nah disini Artinya Bapak ya Kemudian Muallim Mal mana Muallim Guru laki-laki Maka kita gunakan Nanti domirnya Untuk laki-laki Assalamualaikum Waalaikumsalam Mahadihi Mahadihi Hadihi Suratul Walidi Walidi Setelah kata Waladu Walidun Menjadi Walidi Kemudian Domirnya Apa Buamualimun Muallimun Jadi Hadihi Suratul Walidi Muallimun Ahsanti Mumtazah Ahsantun Nah kita coba ya Dua orang-dua orang ya Untuk yang pertama Yaitu Ummah Endah Dengan Ummah Kokom Mau judah Mau judah Sayyip Ummah Endah Yang bertanya Terlebih dahulu ya Ummah Kokom Yang menjawab Untuk gambar Yang keempat Ada Amun Dan Tobibun Tafadullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma hadihi Hadihi Suratul Ammi Huwa Tabibun Masya Allah Ibn Ahsantuma Kemudian Di balik Sekarang Yang bertanya Ummah Kokom Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma hadihi Hadihi Ammi Hadihi Ini gambarnya Surah Jadi kita Memakai Tetap Surah Hadihi Surah 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 Ammi Hayib Masya Allah Hayib Ahsantuma Mumtazah Nah Jadi nanti Setiap Kata Atau setiap Kalimat Yang digunakan Untuk Kadribusani Ini Semuanya sama Ya Hadihi Surah Hadihi Surah Karena disini Gambar Disini Semuanya Gambar Hayib Ahsantuma Mumtazah Untuk selanjutnya Ummah Lenih Ummah Lenih Mujudah 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 Dengan Ummah Dwi Wahyuning Aisyah Mujudah Ummah Lenih Dengan Ummah Dwi Mujudah Untuk Yang bertanya Terlebih Dahulu Ummah Dwi Yang menjawab Ummah Lenih Untuk Gambar Yang terakhir Yaitu Ibnun Dan Talibun Tafadullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mahadihi Hadihi Surah Ibnun Ibnun Setelah Kita tambahkan Yak mutakalim Yak kepemilikan Jadi Hadihi Surah Yaitu Ibni Gitu ya Hadihi Surah Ibn Hi Kuat Tolibun Kuat Tolibun Kuat Tolibun Setelah Kata Ibnun Kita Gunakan Yak mutakalim Yak Kepemilikan Jadi Artinya Nanti Anakku Atau Anak saya Gitu ya Ummah Ya Ya Ustazah Coba diulangi Hadihi Surah Hadihi Surah 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 Hadihi Surah Hadihi Surah Surah Ibn Kuat Tolibun Baik Assanti Sekarang Diulangi Baik Diulangi Atau Ditukar Yang bertanya Dan yang menjawab Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumussalam Ma Hadihi Hadihi Surah Ibn Huat Tolibun Ayyib Ahsan Tumah Mumtazah Artinya Ibnun Apa Umah Anak Laki Laki Kalau Ibni Anak Saya Anak Laki Laki Saya Ibnun Anak Laki Laki Kalau Menggunakannya Mutakalim Ibni Jadi Anak Laki Laki Saya Karena Kita sudah Pelajari Yang Mutakalim Itu Kepemilikan Maka Nanti Artinya Jadi Beda Yang Asalnya Anak Laki Laki Kemudian Kita Tambahkan Ibni Jadi Anak Laki Laki Saya Untuk Selanjutnya Umah Marianti Amanah Mau Judah Dengan Uhti Nadia Zahra Mau Judah Uhti Nadia Mau Judah Uhti Nadia Mau Judah Diskip Terlebih Dahulu Umah Marianti Dengan Umah Nur Hasana Uhti Nur Hasana Mau Judah Uhti Nur Hasana Mau Judah Uhti Nur Hasana Juga Sepertinya Ini Sinyalnya Uhti Nur Hayati Mau Judah Umah Nur Hayati Berarti Umah Marianti Dengan Umah Nur Hayati Yang Bertanya Terlebih Dahulu Umah Nur Hayati Yang Menjawab Umah Marianti Untuk Gambar Yang Uhtun Dan Tobibah Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Assalam Mahalih Hadihi Surat Uhti Hiyat Tomibah Ya Saya belum jawab Ustazah Itu ada dua suara Saya bingung Ada dua suara Yang tadi Yang bertanya Yang mana Yang Yang bertanya Tadi Umah Nur Hayati Yang menjawab Umah Marianti Iya Saya mau jawab Tapi tadi Ada suara Oh Tayyip Coba diulangi ya Umah Nur Hayati Maaf Ustazah Assalamualaikum Wa Alaikum Assalam Mahadihi Hadihi Suratu Uhti Hiyat Obibah Masya Allah Sekarang diulangi Atau ditukar Yang pertama Yang pertama Assalamualaikum Waalaikum Assalam Mahadihi Hadihi Suratu Uhti Ya Ya Tobi Batun Masya Allah Ahsan Tuma Mumtazah Mal Makna Uhtun Saudara Perempuan Saudara Perempuan Umah Umah Khori Fatihah Mau Judah Mau Judah Ustazah Umah Khori Dengan Umah Rinah Mau Judah Mau Judah Ustazah Umah Khori Yang bertanya Umah Rinah Yang menjawab Terlebih dahulu Untuk Kata Walidun Dan Mu'alim Gambar Yang ketiga Safad Dola Assalamualaikum Wa'alaikum Assalam Mahadihi Hadihi Suratu Walidi Hua Mu'alim Hua Mu'alimun Masya Allah Ahsan Tuma Sekarang Ditukar Assalamualaikum Wa'alaikum Assalam Mahadihi Hadihi Walidi Oh Halidi Ada surahnya Ini gambar Hadihi Suratu Walidi Hua Mu'alim Masya Allah Sayyib Ahsan Tuma Mumtazah Mal makna Hadihi Suratu Walidi Hua Mu'alim Ini foto Atau gambar Ini gambar Saya Ayah Dia seorang Seorang guru Laki-laki Laki-laki Baib Ahsan Tuma Mumtazah Ummah Kori Dengan Ummah Rina Alhamdulillah Selanjutnya Ummah Rosalinda Mau judah Mau judah Dengan Ummah Rumiatik Mau judah Ma'ujudah Usada Sayyib Ummah Rosalinda Yang bertanya Ummah Rumiatik Yang menjawab Untuk gambar Yang keempat Amun dan Tobib Lafad Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma'adihi Hadihi Suratu Ammi Huwa Tobibun Masya Allah Sekarang Ummah Rumiatik Yang bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma'adihi Ma'adihi Hadihi Suratu Amma Am Amma Amun Terus kita Tambahkan Ya Muta Kalim Menjadi Amun Ami Ya Oh Ami Diulangi Hadihi Hadihi Suratu Ami Huwa Tobibun Huwa Tobibun Huwa Tobibun Sayyib Kemudian Assalamualaikum Asyib Ahsan Tumma Sekali lagi Mal makna Hadihi Suratu Ami Huwa Tobibun Ini gambar Paman saya Gambar Seorang Dokter Asyib Ahsan Tumma Mumtazah Umar Rosalinda Di sini Kenapa kita Menggunakan Atau ditambahkan Ya Muta Kalim Karena Ya Muta Kalim Ini ya Kepemilikan ya Yang artinya Asalnya Amun Paman Artinya Kemudian kita Tambahkan Ya Muta Kalim Menjadi Ami Maka artinya Apa Umar Rosalinda Ami Paman Paman Saya Maka kita Gunakan Ya Muta Kalim Untuk Kepemilikan Ami Makanya Kalimatnya Menjadi Ihadihi Surat Ami Hua Pobibun Gitu ya Pahimti Umar Rosalinda Pahimti Pahim Atau Kalau Walidi Walidi Kalau Uhtun Uhti Kalau Ahun Akhi Gitu ya Umar Ya Asanti Umar Rosalinda Muntazah Dengan Umar Rumiatik Ya Tadi ya Untuk Selanjutnya Umar Siti Zuhari Mau judah Mau judah Ustazah Dengan Umar Tati Mau judah Mau judah Ustazah Umar Siti Yang bertanya Terlebih dahulu Umar Tati Yang menjawab Nanti Kebalikannya Untuk Gambar yang terakhir Yaitu Ibnun Dan Talibun Tafadullah Assalamualaikum Waalaikumussalam Maazihi Maazihi Hazihi Suratu Ibni Wa Talibun MasyaAllah Ya Ditukas Baik Assalamualaikum Waalaikumussalam Maazihi Mahazihi Hazihi Suratu Ibni Hua Talibun MasyaAllah Ashan Tumah Mal makna Hazihi Suratu Ibni Hua Talibun Ini Gambar Anak Laki-laki Saya Dia Seorang Pelajar Ashan Tumah Mumtazah Umah Siti Zuwariah Dengan Umah Tati Untuk selanjutnya Umah Atau Uhti Zahra Uhti Zahra Belum ya Belum MasyaAllah Uhti Zahra Dengan Uhti Nur Hayati Mau juga Eh Uhti Nur Hasanah Yang belum ya Uhti Nur Hasanah Mujudah Sayyib Uhti Nur Hasanah Belum ya Belum MasyaAllah Sayyib Uhti Zahra Yang bertanya Terlebih dahulu ya Uhti Nur Hasanah Yang menjawab Untuk gambar yang Walidun Dan Muallim Gambar yang ketiga Tafadullah Tafadullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma Hadihi Surat Ma Hadihi Surat Ini adalah gambar ayahku. Dia seorang guru. Kemudian ada yang belum lagi? Sudah semua ya, medulilah ya. Alhamdulillah, Ustazah. Untuk Atadribusani ini, Fahimtuna Kulluh? Fahimtuna, insya Allah. Ini pun begitu ya, seperti Tadribul Awal dicatat. Untuk memperkuat hafalan dan pemahaman. Dibuat seperti contoh setiap gambarnya. Nah, untuk selanjutnya, kita ke Atadribusalis. Yaitu perintahnya, hati jumalan kamafil misali. Hati yaitu berikanlah jumalan kalimat kamafil misali. Seperti dalam contoh. Al-misalul awal atau contoh gambar yang pertama. Di sini ada Walidun Ali Muhandis. Walidun artinya Bapak Ali, yaitu nama orang. Muhandis yaitu arsitek atau insinyur laki-laki. Misalnya, kita tambahkan isim isyaroh dengan domir. Karena Walidun, Bapak ini laki-laki, maka kita gunakan isim isyaroh Hazza. Hazza Walidi. Setelah kata Walidun, kita tambahkan ya mutakalim, ya kepemilikan. Hazza Walidi Ali. Hua Muhandis. Kenapa kita gunakan domir buah? Karena Muhandis di sini muzakar ya. Ali pun muzakar. Artinya ini, Bapakku Ali. Dia seorang arsitek. Gitu ya. Fahimtunna kuruluh. Alhamdulillah, Fahimna insyaAllah. Fahimna. Baik, kita praktekkan ya. Untuk yang pertama, Umah Kokom. Mujudah. Mujudah, Ustazah. Baik, Umah Kokom. Coba buat contoh seperti di atas pada gambar Walidah Khadijah dan Tobibah. Ya. Hadihi Walidati Khadijah. Hiya Tobibah. Baik, Ahsanti Mumtazah. Kenapa kita menggunakan isim isyaroh Hazzihi? Karena Khadijah Mu'annas. Sayyib, Ahsanti Mumtazah, Umah Kokom. Selanjutnya, Umah Indah. Ustazah. Ustazah. Sayyib, Umah Indah, coba buat contoh pada gambar Ahud Sa'id dan Mu'alim. Asyib, Ahsanti Mumtazah. Mal makna Hadha Ahi Sa'id, Hu'a Mu'alim? Ini adalah saudara laki-laki-ku Sa'id. Dia seorang guru. Laki-laki. Sayyib, Ahsanti Mumtazah, Mumtazah, Umah Indah. Kemudian, Umah Dwi Wahyuning Aisyah, mau jodah? Mau jodah, Usazah? Sayyib, Umah Dwi coba buat contoh untuk gambar yang keempat. Ukhtun Sa'idah Mu'alimah. Hadihi, Hadihi Ukhti Sa'idah, Hiya Mu'alimah. Sayyib, Mal makna? Ini, ini saudara perempuanku, ini saudara perempuanku Sa'idah. Dia Mu'alimah. Mu'alimah itu apa, Ustazah? Mu'alimah sama dengan muda Risa. Oh, guru. Dia guru perempuan. Sayyib, Ahsanti Mumtazah. Kenapa kita gunakan Hadihi? Karena Mu'anas. Sayyib, Ahsanti. Kemudian domirnya kita gunakan untuk Mu'anas apa? Iya. Sayyib, Ahsanti Mumtazah, Umah Indah. Untuk selanjutnya, Umah Dwi ya? Umah Dwi ya? Iya. Ahsanti, Umah Dwi, Mumtazah. Untuk selanjutnya, Umah Marianti Amanah. Mau judah? Mau judah, Ustazah. Umah Marianti, coba buat kalimat seperti contoh untuk gambar yang kelima. Di sini ada Ibnun, Badar, dan Polibun. Tafal Bali. Ini anak laki-laki saya, Badar. Dia seorang pelajar. Ahsanti Mumtazah, Umah. Untuk selanjutnya, Umah atau Uhti Nurhasanah. Mau judah, Uhti Nurhasanah? Nah, Mas Uza. Sayyib, Uhti, coba buat contoh untuk gambar yang ke-enam. Ibnah Nada Tolibah. Bismillah. Hadihi Ibnati Nada. Iyatolibatun. Malemakna? Ini adalah anak perempuan saya, Nada. Dia seorang murid. Sayyib, atau pelajar. Ahsanti Mumtazah, Uhti Nurhasanah. Selanjutnya, Umah Nurhayati. Mau judah? Mau judah, Ustazah. Sayyib, Umah Nurhayati. Coba dibuat contoh ya. Kalimat, Amun, Hamzah, dan Tolib. Gambar yang terakhir. Tafal Bali. Hadha Ammi Hamzah, huwa Tolibun. Malemakna? Hadha Ammi Hamzah, huwa Tolibun. Ini paman saya bernama Hamzah. Dia seorang dokter. Sayyib, Ahsanti Mumtazah. Mengapa kita gunakan isim Isyarohadah? Karena muzakar. Sayyib, kemudian domirnya untuk muzakar kita gunakan apa? Huwa. Sayyib, Ahsanti Mumtazah, umah. Untuk selanjutnya, Umah Khori. Umah Khori Fatiha, mujudah. Mau judah, Ustazah. Sayyib. Umah Khori, disini ada Atadribur Robi, ya. Yaitu, taba dalis su'ala wal jawaba ma'azami lika kama fil'amsilati. Nah, disini contohnya ada Tolibah pertama dan Tolibah kedua. Nah, ini bentuk pertanyaan. Ada Man dan ada Ma. Man itu apa artinya, Umah? Siapa? Kemudian Ma artinya apa, Ma? Apa? Apakah ini? Atau apakah? Untuk Man, disini bentuk pertanyaan kepada orang, ya. Maka kita gunakan Man. Kalau Ma, apakah ini kita gunakan untuk barang, ya. Mahat. Maka nanti jawabannya barang. Kalau Man, itu udah pasti nanti jawabannya nama. Orang, gitu ya. Nah, disini perintahnya yaitu, taba dalis su'ala wal jawaba ma'azami lika kama fil'amsilati. Yaitu, tukar soalan dan jawaban dengan teman kamu, seperti dalam contoh, gitu ya. Nah, ini masih sesi kedua, ya. Sebenarnya waktunya sudah habis. Tapi kita lanjut ke Atadribur Robi dulu sebentar, ya. Nah, disini ada nama Layla, kemudian Syajaro, ini pohon, berarti ini benda mati, ya. Kemudian Umar, laki-laki, nama orang. Kemudian Usroh, keluarga. Ini bisa gambar benda mati, ataupun Usroh, apa namanya, orang. Kumpulan orang. Kemudian ada Hammam, kamar mandi, ini benda mati. Ali orang, Quran juga benda mati. Kemudian Fatima orang. Nah, disini nanti, coba ya. Tadi Umar siapa? Umar Khori, ya. Iya. Umar Khori, coba dibuat contoh, seperti di atas ini. Man, Hazah, Hazah, Ahmad. Kenapa Hazah? Karena Ahmad ini muzakar. Nah, disini kita coba Layla, ya. Layla ini muzakar apa? Mu'anas, Umar Khori? Mu'anas. Sayyip, coba dibuatkan contoh. Man, Hazi, Hazi, Layla. Sayyip, Ahsanti, Mumtazah. Kenapa untuk Layla ini kita gunakan man? Karena untuk Orang. Sayyip, kemudian kenapa jawabannya hadihi? Karena mu'anas. Sayyip, Ahsanti, Mumtazah, Umar Khori. Untuk selanjutnya, Umar Rina. Umar Rina, mau judah? Mau judah saja. Umar Rina, coba buat pertanyaan untuk Syajarroh. Syajarroh ini benda mati atau Orang Umar? Benda mati, pohon. Maka kita gunakan contoh man atau ma. Ma. Sayyip, coba dibuat contohnya. Ma'aza, Hazi, Syajarroh. Apa ini? Ini pohon. Sayyip, Ahsanti, Mumtazah. Kemudian untuk selanjutnya, Umar Rosalinda. Mau judah? Mau judah. Umar Rosalinda, coba buat pertanyaan untuk Umar. Di sini, Umar orang atau benda, Umar? Orang. Ustazah Firda mau bertanyaan. Pertanyaan man atau ma? Man. Sayyip. Tafadoli, buat contoh. Man hada. Hada Umar. Apa artinya? Siapa ini? Ini Umar. Ahsanti, Mumtazah Umar. Untuk selanjutnya, Umar Siti Zuaria. Mau judah? Mau judah, Ustazah. Sayyip. Coba buat contoh untuk Usroh. Usroh di sini orang atau benda? Orang. Bisa juga benda ya. Misal kita pahamnya ini gambar. Gambar Usroh. Maka kita bisa gunakan contoh man atau ma. Nah, untuk kata Usroh bisa dua-duanya ya. Coba sekarang untuk orang terlebih dulu. Maka soalannya bagaimana, Umar? Man hadihi usroh. Siapa ini? Ini keluarga. Kalau kita gunakan gambar, maka pertanyaannya ma. Ma hadihi. Maka jawabannya hadihi surotu usroh. Maka harus digunakan suroh. Kalau kita gunakan pertanyaan ma. Ya, gitu ya. Sayyip. Sayyip. Asanti, Muntaza, Umar. Umar siapa tadi? Umar Siti ya? Sayyip. Untuk selanjutnya, Umar. Umar Rumiyatik. Mujudah? Mujudah, Ustazah. Umar Rumiyatik. Coba buat contoh untuk kata hamam. Pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan dan jawaban. Ma hadihi. Sayyip. Mal makna? Apa ini? Ini kamar mandi. Sayyip. Ahtanti, Muntaza. Untuk semuanya. Umar, semuanya. Coba buat contoh untuk Ali. Man hadihi. Kenapa kita gunakan man? Karena berakal. Sayyip. Karena orang atau berakal. Terima kasih. Pertanyaannya. Kemudian, Quran. Man hadihi. Man hadihi. Kenapa kita gunakan ma? Benda. Karena dia berakal. Karena berakal. Yang terakhir. Man hadihi. Man hadihi. Fahim. Timur. Sayyip. Kenapa kita gunakan hadihi? Karena dia berakal. Sayyip. Ahsan tuna. Nah, untuk Tadribur Robi. Fahim tuna kuruluh? Fahim tuna. Sayyip. Sama seperti Tadribur Awal, Tadribur Sani, Tadribur Salis, Tadribur Robi. Juga ditatat ya. Dicatat. Agar kita lebih paham dan lebih mengingat-ingat hapalan gitu ya. Maka nanti kita dibuat contoh seperti di atas. Untuk Layla sampai dengan Fahimena. Fahimena kuruluh? Fahimena. Sayyip. Untuk sesi kedua tidak cukupkan ya. Karena waktunya sudah melebihi. Nah, sekarang masuk ke sesi ketiga harusnya ya. Untuk sesi kedua ini tidak cukupkan ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sesi ketiga ya Umah Tadi waktunya kepake ke sesi kedua ya sedikit ya mohon maaf ya Nah kita lanjut di sesi ketiga Di sini belum pada masuk semua ya Kita sambil nunggu Semua roja antar lebih dahulu ya Kemarin kita sudah sampai ke halaman Atawasa Latin yaitu 37 Kemarin ada Kita lanjutkan Sekarang ke wahdatusani ya Adar surih da'asyar Bil maudu al-kalam Al-kalam artinya Nah disini ada Nah untuk yang pertama Perintahnya yaitu Saling tukar Soalan Walijawabah dan jawaban Maazamilika Dengan Zamilun itu artinya apa Umah? Teman Teman Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Untuk perempuannya apa? Zamilun ya Oh iya Zamilun Zamilun sama dengan Sodikun Zamilun sama dengan Sodikun Maazamilika Dengan teman kamu Kama filmisali Seperti dalam contoh Nah untuk Misalul awal Yaitu Tolibah satu Dan Tolibah kedua Aina Ahmad Ahmad Bil masjidi Yusoli Nah karena disini Gambarnya ada Ahmad Ada al-masjid Ada Yusoli Kita buat dalam contoh Kita tambahkan Aina Karena pertanyaan Aina ini artinya Apa Umah? Dimana? 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 Kayib Asantuna Aina Ahmad Dimana Ahmad Ahmad Bil masjidi Yusoli Nah untuk jawabannya Kita tambahkan Harpujar Fi Fi itu artinya Apa? Dalam Dalam Di dalam Maka Aina Ahmad Dimana Ahmad Ahmad Bil masjidi Yusoli Ahmad Di dalam masjid Sedang sholat Kenapa Yusoli Karena Ini laki-laki Muzaka Kita menggunakan Yu Atau Yusoli Kalau perempuan Fatima Seperti contohnya Di sini Yaitu Tusoli Nah Yusoli ini Fi'lul mudore Sedang dilakukan Fi'lul madinya Yaitu Shola Fi'lul mudore Yusoli Maka di sini Kita gunakan Fi'lul mudore Karena sedang dilakukan Sama dengan Yata Waldo Yata Waldo Juga Fi'lul mudore Takro'u Juga Fi'lul mudore Yakro'u Juga Fi'lul mudore Nah di sini Kita sesuaikan Fi'lul mudore Untuk Ahmad Karena muzakar Maka Yu Yusoli Fi'lul mudore Untuk Fatima Karena perempuan Maka gunakan Tu Tusoli Fi'lul mudore Untuk Badar Yaitu Yata Waldo Menggunakan Ya Fi'lul mudore Untuk Zainab Yaitu Takro Menggunakan Tak Fi'lul mudore Untuk adil Yaitu Ya Karena adil Ini laki-laki Jadi Ya Kro Itu perempuan Tak Untuk laki-laki Ya Fahim tunak Coba buat contoh Permisalan Seperti ini Seperti Ahmad Al-Masjid Yusoli Ini gambar kedua Fatima Al-Mushola Tusoli Coba dibuatkan contoh Soalan dan jawabannya Tafadoli Umailah Aina Fatima Fatima Fi' Tusoli Eh Musoli Musola Tusoli Untuk kata Musola Sudah tidak jelaskan ya Walaupun ada Huruf jar Kita bacanya Mansup Tetap Fi'lmusola Ya Coba diulangi Umailah Aina Fatima Fatima Fi'l Musoli Tusola Fi'lmusola Tusoli Tusoli Kebalik Kebalik Coba lagi Diulangi Umailah Aina Fatima 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 Musoli Tusola Menggunakan Fi'l Tengar pujar Aina Fatima Fatima Fi'l Musoli Tusoli Musola Tusoli Fatima Fi'l Musola Tusoli Fatima Fi'l Musola Tusoli Lagi Mal makna Aina Fatima Fatima Fi'l Musola Tusoli Mal makna Umailah Fatima Sedang Di Musola Untuk Sholat Di mana Fatima Di Musola Sedang Sholat Fatima Di Musola Sedang Sholat Fatima Di Musola Sedang Sholat Untuk artinya Aina Fatima Mal makna Aina Fatima Dimana Fatima Fatima Di Musola Untuk Sholat Sedang Sedang Sholat Asanti Mumtazah Umailah Nanti Dimerojaan Lagi ya Biar Apa Kuat Hapalannya Umailah Asanti Mumtazah Selanjutnya Umah Mira Umah Mira Mujudah Mujudah Ada gambar Ketiga Ada kata Badar Al-Bayit Yata Waduh Al-Bayit Disini Kita Ganti Menjadi Hamam Karena disini Sedang berwudu Di dalam kamar mandi Jadi Kita ganti Al-Hammam Badar Al-Hammam Yata Waduh Coba Dibuat Pertanyaan Dan jawaban Seperti contoh Prof. Doli Umah Mira Dimana Badrun Badrun Sedang Berwudu Di kamar mandi Eh Di kamar mandi Sedang berwudu Badrun Di kamar mandi Sedang berwudu Ahsanti Mumtazah Umah Mira Selanjutnya Umah Ayu Rahmawati Mujudah 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 Umah Ayu Coba buatkan Permisalan Pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar Yang keempat Zainab Al-Gurfa Takro'ul Quran Aina Zainab Zainab Fil-Gurfa Takro'ul Quran Setelah Harpujar Kita harus Majurur Jadi Fil-Gurfa Coba diulangi Aina Aina Zainab Zainab Fil-Gurfa Takro'ul Quran Mal makna Dimana Zainab Zainab Di ruangan Sedang membaca Quran Ahsanti Mumtazah Umah Ayu Kemudian Selanjutnya Umah Ayu Yuni Mau judah Mau judah Ustazah Umah Ayu Yuni Buatkan jawaban Dan pertanyaan Untuk gambar terakhir Yaitu Adil Al-Masjid Yakro'ul Quran Tafadzoli Aina Adil Adil Masjidil Yakro'ul Al-Quran Kita gunakan Harpujar Adil Adil Fil-Masjidi Yakro'ul Quran Adil Adil Fil-Masjidi Yakro'ul Quran Mal makna Aina Adil Adil Fil-Masjidi Yakro'ul Quran Adil Di masjid Membaca Al-Quran Aina Adil Aina Adil Adil Mal makna Aina 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 Dimana Adil Adil Di masjid Membaca Al-Quran Sayyib Ahsanti Muntazah Uma Ayu Untuk selanjutnya Uma Heni Mau judah Mau judah Sayyib Uma Heni Coba buatkan jawaban Dan pertanyaan Untuk Kata Fatimah Al-Mushallah Dan Tussoli Tafadoli Aina Fatimah Fatimah Fil-Mushallah Tussoli Mal makna Uma Heni Dimana Fatimah Fatimah Di dalam Musallah Sedang Solat Sayyib Ahsanti Mumtazah Uma Heni Untuk selanjutnya Uma Iin Mau judah Mau judah Usazah Uma Iin Buat pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar yang ketiga Yaitu Badar Al-Hammam Yata Waddo Aina Badar 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 Fil-Hammam Yatawal Do Aib Mal makna Dimana Badar Badar Di kamar mandi Sedang Berwudu Aib Ahsanti Mumtazah Selanjutnya Uma Ila Uma Ila Sudah ya Sudah Sudah Uma Indriani Mukim Mau judah Uma Indriani Mukim Mau judah Tadi sedang ke kamar mandi Sebentar Sudah selesai Tapi sekarang Sudah 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 Coba Buat pertanyaan Dan jawaban Untuk gambar Yang keempat Yaitu Zainab Al-Gurfa Dan Taqra'ul Quran Aina Zainab Zainab Pil Gurfati Taqra'ul Quran Mal makna Dimana Zainab Zainab Di ruangan Sedang Membaca Al-Quran Asanti Mumtaz Uma Indri Untuk selanjutnya Uhti Ayu Lestari Mau judah Uhti Ayu Mau judah Uhti Ayu Sudah Uhti Ayu Sudah Belum Belum Uhti Ayu Coba Buat Pertanyaan Dan jawaban Untuk Gambar Yang terakhir Adil Al-Masjid Yaqra'ul Quran Apadoli Uhti Ayu Lestari Uhti Ayu Lestari Apadoli Putus Putus Tinggal Kurang Bagus Ya Coba Sekarang Masih putus Putus Atau Tidak Tidak Uhti Ayu Coba Dibuat Pertanyaan Untuk Gambar Yang terakhir Adil Al-Masjid Yaqra'ul Quran Sepertinya Terputus Lagi Uhti Ayu Kita Skip Kita Ke Umahlita Umahlita Mau Judah Mau Judah Saja Umahlita Coba Coba Buat Pertanyaan Dan Jawaban Untuk Gambar Yang Terakhir Adil Al-Masjid Yaqra'ul Quran Tafadoli Aina 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 Adil Adil Fil Masjid Yaqra'ul 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 Quran Dimana 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 Adil Di Masjid Membaca Al-Quran Asanti Asanti Muntazah Umahlita Selanjutnya Umah Malia Umah Malia Mujudah Mujudah Ustazah Umah Malia Coba Buat Pertanyaan Dan Jawaban Untuk Kata Fatimah Al-Mushallah Tussali Aina Fatimah Fatimah Fil-Mushallah Tussali Malmakna Dimana Fatimah Fatimah Sedang Dimushallah Sedang Sholat Fatimah Dimushallah Sedang Sholat Gitu ya Sayyib Asanti Mumtazah Nah Untuk Selanjutnya Setelah Umah Malia Yaitu Uhtimah Lina Dewi Iya Sayyib Untuk Yang lainnya Kita lanjutkan Ke Tadribus Sani Nah Untuk Tadribul Awal Ini Sudah Dipahami Ya Ini Bentuknya Pertanyaan Kita Tambahkan Aina Yang Artinya Dimana Kemudian Tambahkan Harkujar Yaitu Fi Nah Nanti Catatannya Permasing-masing Dibuat Contoh Seperti Ini Untuk Gambar Yang Kedua Ketiga Keempat Kelima Agar Memperkuat Pemahaman Juga Hapalan Sambil Mencatat Sambil Membaca Sambil Menghapal Nah Tidak Usah Dikumpulkan Hanya Saja Dicatat Fahim Tunak Kuluh Fahim Nau Ustazah Mau Nanya Ustazah Tadi Maksud Arti Dari Harpujar Itu Apa Ustazah Harpujar Itu Huruf Jar Nanti Ada Ada Di Nahu Kita Belajar Huruf Jar Huruf Jar Itu Banyak Di Antaranya Fi Itu Artinya Di Dalam Harpujar Ini Seperti Kalimat Dalam Nahu Harpujar Harpujar Ini Apa Ada Fi Nanti Ada Lagi An Ila Gitu Ya Nah Disini Kita Pelajari Hanya Fi Saja Harpujar Nah Fi Artinya Di Dalam Gitu Ya Paham Umah Berarti Seperti Kayak Kata Sambung Ya Betul Kata Sambung Kalau Dalam Bahasa Indonesia Disini Kita Hanya Belajar Fi Saja Dulu Gitu Ya Nanti Selanjutnya Mungkin Ada Ila Ada Lain Sebagainya Nah Untuk Kata Sambung Fi Ini Harus Majurur Karena Kata Sambung Dicebut Dengan Harpujar Setelah Majurur Harus Kasroh Kalau Ada Harp Huruf Fi Atau Kalimat Sambung Maka Harus Dikasrohkan Seperti Masjid Fil Baiti Fil Burfati Kecuali Al-Musola Tetap Fil Musola Paham Ya Untuk Selanjutnya Kita Ke Atadribusani Disini Ada Tabadalil Hiwaro Maazamilika Kama Fil Misali Yaitu Saling Bertukar Hiwar Apa Maknanya Kita Sudah Sering Dialog 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 Percakapan Maazamilika Dengan Teman Kamu Kama Fil Misali Seperti Dalam Contoh Nah Disini Ada Gambar Ahun Dan Muhandis Ahun Artinya Saudara Laki Maka Kita Disini Nanti Tambahkan Ya Mutakalim Ya Mutakalim Itu Ya Kepemilikan Menjadi Ahi Yang artinya Saudara Laki Kita Tambahkan Ya Mutakalim Ahi Maka Artinya Menjadi Apa Mah Saudara Laki Laki Ku Saudara Laki Laki Ku Atau Saudara Laki Laki Saya Karena Ahun Ini Muzakar Maka Kita Gunakan Domir Hua Hua Muhandis Nah Kenapa Disini Mah Hazihi Karena Hazihi Ini Kita Ikutin Kalimat Surah Surah Ini Mu'annas Maka Isim Isyar Hazihi Semuanya Surah Tun Karena Disini Semuanya Gambar Maka Pertanyaannya Sama Mahazihi Mahazihi Karena Surah Tun Disini Mak Artinya Beda Dengan Man Kalau Man Tadi Siapa Kalau Mak Artinya Apakah Atau Apa Mahazihi Ini Untuk Benda Karena Surah Ini Benda Mati Maka Kita Gunakan Pertanyaan Mak Kecuali Kalau Man Ini Untuk Orang Yang Punya Akal Atau Untuk Orang Yang Bernyawa Bukan Benda Mati Maka Pertanyaannya Man Seperti Di Atas Man Hadha Untuk Laki Laki Man Hadihi Untuk Perempuan Kalau Kata Benda Maka Kita Gunakan Ma Ma Hadihi Sesuai Kalau Hadihi Karena Surah Benda Matinya Gambar Surah Itu Mu'anas Maka Kita Gunakan Isyar Hadihi Disini Dalam Contoh Kita Bawa Untuk Gambar Ahun Dan Muhandis Untuk Talibah Yang Pertama Assalamualaikum Waalaikumussalam Talibah Kedua Ma Hadihi Artinya Apakah Ini Hadihi Suratu Akhi Ini Gambar Saudara Laki-lakiku Muhandis Dia Seorang Arsitek Masya Allah Kita Praktekkan Untuk Dua orang Yang Tadi Yang Belum Kebagian Yaitu Dari Uhti Marlina Uhti Marlina Uhti Marlina Dengan Uhti Malia Atau Umah Malia Sudah 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 Uhti Naila Tul Iza Mujudah Uhti Naila Tul Iza Bum Ya Di Sini Uhti Marlina Dengan Uhti Naila Tul Iza Yang Lainnya Dianmud Dulu Untuk Yang Pertama Yaitu Uhti Marlina Yang Bertanya Yang Menjawab Uhti Naila Tul Iza Untuk Gambar Yang Uhtun Dan Tobi Bah Tafal Dola Assalamualaikum Waalaikumsalam Mahathihi Mahathihi Sinyal Uhti 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 Iza Tabibatul Sayyid Hadis Surat Uhti Masya Allah Sekarang Uhti Naila Batul Iza Yang Yang Bertanya Kepada Uhti Dewi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mahathihi Azihi Surat Uhti Ia Tabibah Menggunakan Surah Ya Azihi Surat Uhti Ia Tabibah Masya Allah Wahyib Ahsan Tumah Mumtazah Mal Ma'na Hadihi Surat Uhti Ia Tabibah Ini adalah Kota Saudariku Dia adalah Seorang Luka Wahyib Ahsan Tumah Mumtazah Mumtazah Uhti Nailah Dengan Uhti Marlina Selanjutnya Uhti Pristiana Saragi Atau Umah Umah Pristiana Saragi Maujudah Maujudah Ustazah Dengan Umah Purwaning Tias Maujudah Maujudah Ustazah Umah Pristiana Yang bertanya Umah Purwaning Tias Yang menjawab Untuk Yang ketiga Yaitu Walidun Muallim Mal makna Walidun Ayah Sayang Ayah Sayang Muallim Muallim Pengajar Seorang pengajar Guru Laki-Laki Tafadullah Assalamualaikum Waalaikumussalam Mahathir 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 Surat Walidun Muallim Masya Allah Ayy Sekarang Kebalikannya Assalamualaikum Waalaikumussalam Mahathir 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 Suratun Walidi Suwa Muallim Masya Allah Sayyib Ahsan Tumma Muntazah Selanjutnya Uhtiriya Dengan Uhtisidimurti'ah Maujudah Maujudah Uhtisidimurti'ah Maujudah Maujudah Uhtiriya Fianti Maujudah Maujudah Sayyib Yang bertanya Uhtiriya ya Yang menjawab Uhtisidimurti'ah Untuk gambar Yang keempat Amun Dan Tobi Bun Tafadullah Assalamualaikum Waalaikumussalam Waalaikumussalam Mahal Mahazah Mahathir 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 Hadihi Suratu Ami Kuwa Tobi Bun Masya Allah Ip Sekarang kebalikannya Uhtiriya Yang menjawab Assalamualaikum Waalaikumussalam Mahathir Mahathir Hadihi Suratu Ummu Ami 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 Huamundar Huat Tabiba Huat 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 Mahathir 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 Hathir Mahathir Uhtiri Siapa tadi Uhti Siti Murti'ah Ini adalah gambar pamanku Dia seorang dokter Baik Nahsan Tuma Mumtazah Bertiria dan Uhti Siti Murtiah Syukron Untuk selanjutnya Uhti Wahyuni Raya dengan Umah Wahyuni Dengan Umah Winarshi Mau judah? Mau judah Umah Wahyuni Yang bertanya Umah Winarshi yang menjawab Untuk gambar terakhir Ibnundangolibun Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadihi Hadihi suratun Ibni Buatobibun 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 Masya Allah Sekarang tukar Assalamualaikum 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 Mahadih Hadihi suratun Ibni Buatobibun Buatobibun Masya Allah Masya Allah Mal makna Hadihi suratun Ibni Buatobibun Buatobibun Belagang Buatobibun Adalah seorang pelajar Baik Ahsan Tuma Mumtazah Mumtazah Uhti Wahyu Dengan Uhti Winarshi Baik Untuk Atadribusani Sudah dipahami ya Semua ya Bentuk pertanyaannya Sudah paham Insya Allah 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 Dicatat ya Sama dengan Atadribusani Ini harus dicatat Dibuat Permisalan Seperti Ahun Muhandis Maka Uhdun Tabibah Sampai dengan Ibnun Talib Itu juga dibuat Permisalan Seperti ini ya Tidak usah Dikumpulkan Hanya saja dicatat Sebagai apa Sebagai Pemahaman Atau memperkuat Pemahaman Hapalan Dan memperkuat Pemahaman Bagaimana Membuat Hapalan Dan jawaban Nah disini Bedanya Ma Ma disini Untuk kata benda Nah semuanya ini Kata benda Surah Semuanya gambar Maka disini Gunakan Pertanyaannya Ma Atau apakah Bahim Tuna Kudluh Kaimna Ustazah Baik Nastamir Ila Sofah Disantawasalasini Itu halaman 39 Disini Ada Atadribus Salis Hati Jumalan Kama Filmisali Hati Artinya Berikanlah Jumalan Berikanlah Kalimat Kama Filmisali Seperti Dalam Contoh Atau Berikanlah Jumlah Mufidah Atau Kalimat Bahasa Arab Seperti Contoh Nah disini Ada gambar Walidun Aliun Dan Muhandisun Walidun Artinya Bapak Aliun Nama orang Bapaknya Namanya Ali Muhandisun Yaitu Arsitek Nah dibuat Dalam contoh Kita Tambahkan Hadha Isim Isyaro Dan Hwa Domir Nah setelah Kata Walidun Kita Tambahkan Ya Kepemilikan Menjadi Yang artinya Asalnya Walidun Ayah Kita Tambahkan Ya Muta Kalim Menjadi Walidi Artinya Menjadi Ayahku Ini Ayahku Ali Dia Seorang Muhandis Dia Seorang Arsitek Fahim Tunna Kurlu Fahim Fahim Nah Maka Kita Buat Ke Gambar Yang Kedua Disini Ada Walidah Khadijah Tobibah Mal makna Walidatun Umah Ibu Hukum Eh Walidatun Kandiamu Takalim Menjadi Walidatun Yang artinya Apa Walidatun Ibu Saya Terus kita Tambahkan Domir Nya Hiya Karena Khadijah Ini Mu'anas Apa Mu'zakar Mu'anas Mu'anas Contohnya Menjadi Apa Menjadi Hadihi Walidati Khadijah Hiya Tobibah Artinya Apa Ini Ibu Saya Khadijah Dia Tobi Seorang Dokter Perempuan Coba Kita Praktekkan Kita Ulangi Ke Nama Yang Pertama Yang Paling Atas Yaitu Umah Mira Umah Mira Ya Hadha Akhi Sa'id Hua Mu'alimun Apa Artinya Hadha Akhi Sa'id Hua Mu'alimun Dia Kedua Laki Saya Sa'id Dia Guru Sa'id Ini Bukan Dia Ini Saudara Laki Saya Laki Saya Dia Seorang Guru Ini Saudara Laki Laki Saya Sa'id Dia Seorang Guru Asanti Umah Mira Mumtazah Kemudian Umah Ilah Handayani Mau Jodah Mau Jodah Umah Ilah Tafad Doli Buat Kalimah Mufidah Atau Jumlah Mufidah Untuk Gambar Yang Keempat Uhtun Sa'id Mu'alimah Hadhi Uhti Hadhi Uhti Sa'idah Hiya Mu'alimah 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 Artinya Apa Hadhi Uhti Sa'idah Hiya Mu'alimah Ini Saudara Perempuan Saya Sa'idah Dia Orang Guru Perempuan Kemudian Umah Lita Mau Jodah Mau Jodah Uhtajah Umah Lita Buatkan Permisalan Gambar Yang Keempat Atau Kelima Ibnun Badrun Dan Tolibun Tafad Dori Hadhi Hadhi Ibnun Laki-laki Atau Haji Hadhi Ibnun Hadha Hadha Ibnun Setelah Ibnun Kita Tambahkan Yang Mutakalim Menjadi Ibni Hadha Ibni Coba Diulangi Hadha Ibni Tol Hadha Ibni Ya Hadha Ibni Badrun Oh Nibadrun Oh Ya Hadha Ini Eh Hadha Gimana Ustaz Hadha Ibni Badrun Hadha Hadha Ini Bad Ibni Ibnun Ibnun Hadha Ibni Badrun Hadha Ibni Badrun Ayyib Huah Huah Tobibun Tobib Apa Tolib Tolibun Tolibun Huah Huah Tolibun Huah Tolibun Ya Mal Ma'na Hadha Ibni Badrun Huah Tolibun Ini Ini Ibnun Ini Ini Anak Ibni Anak Saya Dia Seorang Pelajar Ini Anak Saya Badar Dia Seorang Pelajar Ya Ya Ustazah Ma'am Ini Anak Saya Badar Dia Seorang Pelajar Ahsanti Mumtazah Umah Lita Nanti Diulang-ulang Ya Umah Lita Untuk Kembuatan Kalimatnya Ya Biar Memper Ingatan Tidak Apa-apa Kan Kita Pelajar Ya Umah Lita Ya Ahsanti Mumtazah Umah Lita Ya Ustazah Ahsanti Untuk Selanjutnya Umah Fristiana Saragi Mau Judah Mau Judah Ustazah I Mau Judah Di Sini Ada Ibn Natun Nada Dan Toliba Ibn Natun Artinya Apa Umah Ibn Natun Anak Perempuan Kalau Kita Tambahkan Yang Jadi Ibn Nati Nada Itu Namanya Tolibah Artinya Apa Tolibah Artinya Guru Dokter Perempuan Tolibah Tolibah Murid Perempuan Ibn Ahsanti Jangan Kebalik Sama Mudar Risa Sama Tobibah Kalau Tolibah Artinya Pelajar Atau Murid Kalau Tobibah Itu Dokter Kalau Guru Mudar Atau Mu'alima Coba Umah Dalam Contoh Buat Hazihi Hazihi Tayyib Hazihi Hazihi Ibn Natun Kita Tambahkan Yang Takalim Hazihi Ibn Hazihi Ibn Nati Nada Nadah Hia Tolibah Kenapa Kita Gunakan Hia Domirnya Umah Karena Dia Mu'anas Baib Mal Makna Hazihi Ibn Nati Nada Hia Tolibah Ini Anak Perempuan Saya Nada Dia Seorang Murid Perempuan Santi Mumtazah Umah Kristiana Iya Sama-sama Ustazah Untuk Selanjutnya Umah Ayu Rahmawati Mujudah Umah Ayu Rahmawati Mujudah Mujudah Ustazah Umah Ayu Belum ya Udah Tadi yang Diawal Ustazah Tadi Dita Dibu Salis Sudah Belum Ustazah Baik Umah Ayu Coba Dita Dibu Salis Dicoba Kita Masukkan Amun Hamzah Tobibun Kedalam Contoh Seperti Di Atas Amun Artinya Apa Umah Amun Paman Ustazah Kemudian Kita Tambah Punya Mutakali Menjadi Ami Ami Artinya Ami Ami Itu Paman Saya Ustazah Coba Dibuat Contoh Seperti Di Atas Yang Ada Walidi Itu Contohnya Ustazah Kita Ubah Walidinya Menjadi Ami Kemudian Alinya Kita Ubah Menjadi Hamzah Kemudian Muhandis Kita Ubah Menjadi Tobib Hatha Ami Hamzah Hua Tobi Batun Eh Tobi Bun Tobi Tobi Asanti Mal makna Hatha Ami Hamzah Hua Tobi Bun Mal makna Ini Paman Saya Namanya Hamzah Dia Itu Seorang Dokter Asanti Mumtaz Umah Kemudian Umah Umah Ayu Yoni Mau Yudah Apa Ustazah Ana Belum Yudah Umah Ayu Yoni Belum Saya Udah Ustazah Tadi Di awal Umah Etrawilma Sudah Tayyip Siapa yang Belum Siapa yang Mau Mencoba Saya Belum Etrawilma Tayyip Umah Etrawilma Terlebih Dari Umah Umah Etrawilma Coba Buatkan Contoh Untuk Gambar Walida Khadijah Tobi Abah Afad Dari Hazihi Walidati Khadijah Ia Tobi Tobi Abah Asanti Mal Makna Umah Ini Ibu Saya Khadijah Seorang Dokter Asanti Mumtazah Umah Etrawilma Kemudian Untuk Selanjutnya Umah Indriyani Mukim Mau Yudah Umah Indriyani Mukim Mau Yudah Sayyip Kita Skip Umah Heni Mau Yudah Mau Yudah Ustazah Sayyip Umah Heni Coba Buat Permisalan Untuk Gambar Yang Kedua Ahun Sa'id Mu'alim Umah Heni Belum Untuk Tati Besalis Belum Sayyip Coba Dicoba Yang mana Aduh Maaf Saya lagi Kedatangan Tabu Jadi Tidak 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 Yang ketiga Yang ketiga Akhun Sa'idun Mu'alim Yang itu Iya Umah Heni Betul Oh Iya Hadha Hadha Ahi Sa'idun Hua Mu'alimun Sayyip Ahsanti Mal makna Umah Ini Saudara Laki-laki Saya Sa'id Dia Dia Seorang Guru Ahsanti Mumtazah Umah Heni Untuk Selanjutnya Umah Iin Umah Iin Mujudah Mujudah Ustazah Umah Iin Belum ya Tati Busalis Belum Ustazah Gambar yang keempat Ada Uhtun Sa'idun Mu'alimah Tafadhali Umah Iin Ya Ustazah Hadhi Uhti Sa'idah Hia Mu'alimah Mu'alimah Mal makna Ini adalah Saudara Perempuan Saya Sa'idah Dia Seorang Guru Perempuan Iin Ahsanti Umah Iin Mumtazah Selanjutnya Umah Indriani Mukim Mujudah Sa'idh Skip dulu ya Umah Umah Malia Mujudah Mujudah Sa'idh Umah Malia Coba Buatkan Contoh Kata Ibnun Badar Dan Tolibun Baik Ustazah Hazah Walidi Ibnun Eh Oh iya Hazah Ibani Badrun Kua Tolibun Ahsanti Mumtazah Mal makna Ini Ini Anak Anak Laki-Laki Saya Badrun Dia Seorang Pelajar Ahsanti Mumtazah Umah Syukran Umah Malia Untuk Selanjutnya Umah Putih Marlina Dewi Siregar Na'am Mustazah Malia Coba Coba Buatkan Contoh Kata Ibnah Nada Dan Tolibah Apa Artinya Mal makna Ini Ini Anak Anakku Nada Dia Pelajar Perempuan Baib Ahsanti Mumtazah Untuk Selanjutnya Umah Umah Purwaning Tias Mujudah Mujudah Ustazah Umah Purwaning Tias Coba Buatkan Contoh Dari Amun Hamzah Dan Tobib Hada Ami Hwa Hada Ami Mahz Hamzah Hada Ami Hamzah Hwa Tobibun Mal makna Ini Adalah Pamanku Hamzah Dia Seorang Dokter Mujudah Mujudah Umah Mujudah Umah Purwaning Tias Nah Untuk Selanjutnya Kita Lanjutkan Ke Tadribu Robi Untuk Tadribu Salis Ada yang Ditanyakan Terlebih dahulu Fahim Tunak Kuluh Fahim Ustazah Fahim Insya Allah Boleh tanya Ustazah Boleh Silahkan Ini Penulisannya Kan Kalau Wali Wali Dati Kan Kalau Misalnya Jadi Kepemilikan Taknya Diganti Ya Atau Tetap Taknya Ada Kalau Ditulis Tetap Ada Bedanya Kalau Tidak Memakai Yang Mutakalim Taknya Tak Marbutoh Tak Bulat Kalau Menggunakan Atau Ditambah Yang Mutakalim Menjadi Tak Maksuhah Tak Samayanya Disatukan Wali Dati Gitu Ya Ahimna Sajah Syukron Afwan Untuk Selanjutnya Kita Ke Atadribu Robi Atadribu Sali Sama Halnya Dengan Tadrib Sani Dan Tadribul Awal Dicatat Kemudian Dibuat Contoh Seperti Walid Ali Mohandis Sudahkan Dibuat Contoh Maka Selanjutnya Walida Sampai Amun Itu Juga Dibuat Contoh Dicatat Di Buku Masing-masing Di Buku Catatannya Untuk Memperkuat Pemahaman Maka Dibaca Ditulis Gitu Ya Tahim Tunak Kulu Tahim Nah Usazah Kita Tadribu Robi Tadrib Yang Terakhir Nah Pintanya Tabadali Soala Waljawaba Ma'azamilika Kama Fil Am Silati Am Silah Ini Sama Dengan Fil Misali Fil Am Silati Nah Tabadali Mal-makna Tabadali Yaitu Tukar As Soala Soalan Waljawaba Dan Jawaban Ma'azamilika Dengan Man Kamu Kama Fil Am Seperti Dalam Contoh Nah Disini Ada Atas Dan Ada Bawah Pertanyaan Untuk Atas Menggunakan Man Dua-duanya Man Untuk Laki-laki Gambar Laki-laki Disini Ya Ahmad Dan Man Untuk Perempuan Itu Isi Misaruhnya Beda Untuk Laki-laki Haza Isi Misaruhnya Untuk Perempuan Hazihi Man Haz Haz Ahmad Man Hazihi Hazihi Zainab Untuk Permisalan Yang Ketiga Dan Keempat Di bawah Ini Menggunakan Ma Kenapa Karena Disini Kita Bertanya Tentang Benda Mati Mah Haz Masjidun Kenapa Haz Karena Masjidun Muzakar Benda mati Yang Muzakar Kemudian Al-Misal Lurabi Mah Hazihi Kenapa Hazihi Karena Surah Surah itu Gambar Mu'annas Maka Menggunakan Isi Misaruh Hazihi Kenapa Mah Karena Surah itu Benda mati Maka Kita 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 Gunakan Mah Mah Hazihi Hazihi Surah Fahim Tunna Kunlu Fahim Fahim Nah Usazah Coba Kita Buat Masing-masing Ya Untuk Yang Pertama Layla Layla Disini Benda Mati Atau Nyawa Nyawa Benda Benda Orang Kemudian Syajaro Orang apa Benda Benda Sudah mati Kemudian Umar Orang Benda Orang Kemudian Usroh Malmana Usroh Keluarga 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 Kecuali Surotun Usroh Itu Benda Mati Maka Untuk Usroh Ini Untuk Gambar Ini Bisa Dua Antara Kita Menjelaskan Surotun Usroh Maka Benda Mati Kecuali Kalau Kita Menjelaskan Usrotun Gak Memakai Surah Maka Itu Benda Hidup Keluarga Usroh Disini Ada Berapa Keluarga Untuk Benda Mati Kita Bisa Memakai Mah Hazihi Jawabannya Nanti Benda Mati Kecuali Kalau Kita Mau Bertanya Man Man Hazihi Maka Jawabannya Hazihi Usroh Ini Keluarga Jadi Kalau Untuk Usroh Bisa Dua Untuk Benda Mati Kita Tambahkan Surah Untuk Manusia Atau Tidak Benda Mati Atau Orang Kita Tidak Menggunakan Surah Kemudian Hamam Hamam Disini Benda Mati Atau Tidak Benda Mati Benda Mati Kamar Mandi Kamar Wasti Amam Menggunakan Ma Atau Ma Pertanyaannya Ma 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 Kemudian Ali Itu Orang Ya Kemudian Quran Benda Mati Kemudian Fatima Terakhir Itu Orang Ya Nah Disini Kita Coba Ya Satu Orang Satu Orang Sampai Selesai Fatima Untuk Membuat Kalimat Yang Pertama Yaitu Umah Iin Umah Iin Mujudah Mujudah Usazah Umah Iin Coba Buat Kalimat Pertanyaan Dan Jawaban Untuk Laila Men Laila 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 Man 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 Hadihi Laila Man Hadihi Seperti Sinat Hadihi Laila Kenapa Kenapa Menggunakan Hadihi Karena Laila Ini Perempuan Maka Kita Gunakan Hadihi Man Hadihi Hadihi Laila Ya Coba Coba Diulangi Ini Suaranya Putus Putus Usazah Oh Gitu Sini Man Hadihi Ya Man Hadihi Hadihi Laila Laila Asanti Mam Tazah Selanjutnya Umah Mira Umah Mira Mujudah Mujudah Laila Dari Kata Sajaroh Coba Mas Sajaroh Hadihi 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 Sajaroh Sayyib Asanti Mumtazah Kenapa Hadihi Karena Sajaroh Itu Sayyib Asanti Mumtazah Umah Mira Selanjutnya Umah Ilah Umah Ilah Mujudah Mujudah Dari Kata Umar Umah Ilah Coba Buat Pertanyaannya Man Hadha Hadha Umar Kenapa Hadha Karena Mudakar Asanti Mumtazah Kemudian Umah Lita Mujudah Mujudah Ustazah Umah Lita Kata Usroh Usroh Keluarga Mujudah 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 Usroh Man Hadihi Eh Man Hadihi Hadihi Usroh Kenapa Kita Gunakan Hadihi Karena Usroh Itu Mu'annas Gitu Ya Mu'annas Ya Coba Diulangi Man 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 Hadihi Hadihi Usroh Asanti Mumtazah Umah Selanjutnya Umah Ayur Rahmawati Mujudah 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 Ustazah Umah Ayur Rahmawati Coba Buat Dari Hammam Hammam Ini Benda Mati Atau Orang Benda Mati Mujudah Maka Pertanyaannya Man Atau Ma Ma Mujudah Silahkan Silahkan Buat Pertanyaan Dan Jawaban Umah Hadha Hadha Hammam Baik Kita Gunakan Hadha Karena Hammam Ini Mujudah Mujudah Baik Asanti Mumtazah Umah Ayur Selanjutnya Umah Winarsih Mujudah Mujudah Umah Winarsih Coba Buat Pertanyaan Untuk Ali Dan Jawaban Man Hadha Hadha Ali Asanti Mumtazah Umah Winarsih Kemudian Umah Siti Murtiah Mujudah Mujudah Tadah Coba Buat Pertanyaan Dan Jawaban Dari Kur'an Ma Hadha Hadha Ma Hadha Hadha Kur'an Baik Kenapa Hadha Karena Dia Mudhakar Kenapa Mak Karena Dia Benda Mati Asanti Mumtazah Kemudian Uhtiria Fianti Uhtiria Fianti Mujudah Uhtiria Mujudah Mau Mujudah Sayyib Jawab Uhtiria Buat Pertanyaan Dan Jawaban Dari Kata Fatima Mujudah Mujudah Mal makna Mal makna Mal makna Uhtiria Ini Dia Ini Siapa ini Perempuan Saya Siapa ini Siapa ini Ini Perempuan Ini Fatima Baik Man Hazihi Hazihi Fatima Gitu ya Uhtiria Ya Ya Baik Asanti Uhtiria Mumtazah Ya Baik Untuk Selanjutnya Uhti Naylatul Iza Mujudah Mujudah Uhti Baik Uhti Naylatul Iza Coba Buat Pertanyaan Dan Jawaban Menggunakan Shajor Mahathihi Shajor Asanti Mumtazah Uhti Selanjutnya Uhti Marlina Dewi Mujudah Mujudah Uhti Coba Buat Pertanyaan Hamam Hamam Mahathah Hamam Kenapa Kenapa Gunakan Mah Mujudah Mujudah Eh Mah Kenapa Kita Gunakan Mujudah Mati Kemudian Kenapa Kita Gunakan Hazah Karena Mujudah Mujudah Untuk Atadribu Robi Sudah Paham Semua Ya Insya Allah Mah Rahim Tuna Kuluh Insya Allah Mujudah Insya Insya Untuk Tadribu Robi Dicatat Kembali Seperti Halnya Tadribu Awal Tadribu Sani Tadribu Salis Yang terakhir Tadribu Robi Dicatat Untuk Memperkuat Daya Paham Kemudian Daya Ingat Juga Sambil Dibaca Sambil Dibuat Kalimat Sambil Ditulis Itu Bisa Memperkuat Daya Paham Kita Pahim Tuna Kuluh Pahim Nah Ustazah Ada pertanyaan Dibu Robi Sebelum Menutup Karena Waktu Untuk Sesi Ketiga Sudah Habis Ada pertanyaan Terlebih Dahulu Ustazah Ujiannya Seperti Apa Ustazah Ujiannya Seperti Halnya Pirdani Sekarang Lagi Bertanya Ke Umah Itu Bentuk Ujiannya Oh Begitu Jadi Penilaiannya Dari Ini Percakapan Ini Ustazah Tertulis Ustazah Ya Betul Jadi Sekalian Di sini Kita Belajar Memahami Sambil Mempraktekan Kemudian Di ujiankan Langsung Kita suka Bertanyakan Malamak Ini Terus Apa Maksud Dari Soalan Ini Coba Dibuat Kalimat Bahasa Arab Nah Itu Pun Sudah Termasuk Kepada Ujian Praktek Gitu Ya Umah Ya Terima kasih Alhamdulillah Untuk Di Banat Ini Tidak Ini Tidak Sulit Alhamdulillah Bisa Memahami Walaupun Terkadang Apa Namanya Semakin Kita Mengulangi Semakin Kita Mengingat Gitu Ya Alhamdulillah Kuluh Tinggal apa Tinggal Semangatnya Gitu Ya Jadi Kalau Semisal Kita Bareng-bareng Semangat Nah Itu pun Nanti Bisa Mempengaruhi Kebelajar kita Gitu Cepat Pahamnya Gitu Alhamdulillah Pada Semangat-semangat Makanya Cepat Pahamnya Alhamdulillah Untuk Fesi ketiga Ini Pindah Cukupkan Karena Waktunya Sudah habis Sudah 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 Satu Menit Lagi Maaf Mau Bertanya Tadi Itu kan Terputus-putus Untuk Yang Usrah Itu Gimana Usazah Ini Man Hazi Atau Mahadihi Usazah Untuk Usrah Bisa Dua Kalau Kita Gunakan Man Itu kan Orang Siapa Maka Jawabannya Hazihi Usrah Ini Keluarga Itu Untuk Man Untuk Pertanyaannya Mak Makan Benda Mati Mahadihi Hadihi Suratun Usrah Harus Menggunakan Surah Suratun Usrah Nah Jadi Disini Kita Bisa Artikan Surah Gambar Atau Kita Artikan Keluarga Sedang Berkumpul Disini Kan Ada Keluarga Sedang Berkumpul Maka Bisa Dibuat Pertanyaannya Man Man Hadihi Hadihi Usrah Bisa Menggunakan Ma Mahadihi Hadihi Suratun Usrah Paham Ya Insyaallah Usrah Untuk Usrah Bisa Dua Pertanyaannya Man Atau Ma Gitu Ya Dicatat Nanti Dicatat Untuk Tadribul Awas Sampai Tadribul Robi Tidak Dipumpulkan Hanya Saja Untuk Memuroja Permasing Masing Orangnya Gitu Ya Sudah Paham Semua Ada pertanyaan lagi Sebelum Ditutup Ini Terakhir Ada pertanyaan Ini Ustazah Ada Kalau Kepemelikan Sama Pakai Yanisba Seperti Pemilikan itu Yameta Kalim Ya Sudah Sembilaskan Terkadang Serta juga Kebalik-balik Antara Yanisba Dengan Yameta Kalim Kalau Yanisba Itu Beda Dengan Yameta Kalim Untuk Ya Kepemilikan Itu Yameta Kalim Yameta Kalim Itu Ya Kepemilikan Kalau Yanisba Itu Beda Yanisba Sudah Beda Dijelaskan Di Grup Ini Di grup Kita Grup Tugas Ya Maksudnya Buat Kata benda Ada Kepemilikannya Gimana Buat Kata benda Sama Mau Kata benda Maupun Orang Kalau Yanisba Muta Kalim Itu Pasti Kepemilikan Seperti Masjid Masjidi Kan itu Kata benda Masjidun Masjidi Masjidku Kemudian Akhi Akhun kan Orang Akhi Saudara Laki-lakiku Gitu Ya Jadi Tidak Membedakan Gitu Ada Ya Sudah Ustazah Ya Disare Yanisba Dengan Ya Muta Kalim Ya Yanisba Itu Untuk Nama Negara Seperti Betul Betul Ya Itu Yanisba Itu Di ujung Isim Kata Negara Kita Hendak Nisbatkan Atau Dinisbatkan Untuk Profesi Seperti Indonesia Atau Malizi Ya Itu Baru Yanisba Untuk Nama Negara Untuk Kata Benda Atau Orang Itu Yanisba 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 Baru 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 Faham Saya Ingat Ingat Kok Apa Ya Bedanya Yanisba Dengan Yanisba 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 Oh Nanti Dibaca Lagi Di Grup Tugas Yanisba Yanisba Tinggal Di Skol Ya Betul Untuk Setiga Sudah Habis Sudah Cukupkan Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridawal Inayah Koblanah Tatim Hayabina Nakro Ukhafar Tal Majelis Subhan Allah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jazak